Novelty skripsi itu apa sih? Novelty itu kebaruan, teman-teman. Jadi yang diharapkan dari Novelty skripsi itu ada kebaruan apa sih dari draft skripsi teman-teman atau rencana penelitian teman-teman. Kalau di sidang Sempro kadang-kadang juga ditanyakan untuk meyakinkan bahwa penelitian itu layak dilakukan, biasanya ditanyakan apa sih yang menjadi hal yang baru dari rencana penelitian yang teman-teman ajukan. Nah disini paling tidak saya tuliskan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspek Novelty atau kebaruan dari skripsi. Dan nanti juga saya akan contohkan punya mahasiswa saya dari contoh kasus mahasiswa bimbingan saya seperti apa. Nah kalau kita lihat sebenarnya sebelum saya masuk ke sini Novelty skripsi ini tidak mutlak semuanya harus ada, tidak. Ada beberapa saja sudah bagus yang paling penting apa? teman-teman itu bisa menjelaskan apa sih yang baru dari penelitian teman-teman. Kita mulai dari yang pertama topik atau subtopik. Topik atau subtopik ini bisa menjadi salah satu hal yang baru, yang belum ada di penelitian sebelumnya. Di sini misalnya kalau kita berbicara topik mahasiswa saya, topiknya sederhana sebenarnya, pelayanan publik gitu ya, atau manajemen pelayanan publik. Tetapi subtopiknya pelayanan pengaduan dan ini lumayan jarang diteliti. Ya dari hasil dia melihat penelitian terdahulu, pelayanan pengaduan ini salah satu yang jarang diteliti. Nah yang kedua fokus penelitiannya. Dari pelayanan pengaduan ini di mana sih fokus penelitian mahasiswa saya itu? Ternyata ada sesuatu yang baru, yaitu complaint satisfaction. Kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan pengaduan. Biasanya yang sering dilakukan adalah kepuasan pengguna layanan terhadap layanannya. Tetapi di sini kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan pengaduannya. Jadi secara fokus juga di sini ada novelty atau kebaruannya. Yang ketiga kasusnya. Biasanya rata-rata pelayanan publik ini sering diteliti atau pelayanan pengaduan ini sering diteliti di instansi pemerintah yang memberikan pelayanan secara langsung. Di sini ternyata yang diangkat kasusnya adalah kasus BUMN yang bentuknya persero. Itu juga jarang diteliti. Menjadi sebuah kebaruan. Berikutnya adalah teori. Teorinya apa? Karena fokusnya tadi complaint satisfaction, mahasiswa saya ini berhasil menemukan teori mengenai complaint satisfaction. Dan itu salah satu teori yang jarang digunakan dalam skripsi yang kaitannya dengan pelayanan pengaduan. Berikutnya yang kelima. Di sini ada metode atau analisis. Memang kalau kita mengenal ada kuantitatif, kualitatif, deskriptif, kausalitas, korelasional, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya kadang-kadang ada analisis yang spesifik. Ada model analisis yang spesifik yang biasanya ada di jurnal-jurnal terbaru. Itu juga bisa teman-teman gunakan sebagai aspek yang menjadi baru dibandingkan penelitian sebelumnya dari draft skripsi teman-teman. Dan yang terakhir yang paling penting juga yaitu kontribusi. Apa sih kontribusi atau manfaat dari penelitian teman-teman baik secara akademis maupun praktis. Jadi apa sih bedanya penelitian teman-teman dengan penelitian terdahulu terkait dengan kontribusi secara akademis maupun praktis. Nah semua ini sebenarnya bisa ditetapkan atau bisa teman-teman argumentasikan ketika teman-teman membuat penelitian terdahulu. Jadi saran saya kalau teman-teman membuat analisis terhadap penelitian terdahulu buatlah tabel judulnya apa, topik atau subtopiknya apa, fokusnya apa, kasusnya apa, teorinya apa, metodenya apa, dan kontribusi akademis dan praktisnya apa. Selain juga hasilnya tentunya. Jadi di setiap penelitian terdahulu teman-teman bisa lihat apa sih yang kemudian membedakan penelitian teman-teman nanti dengan penelitian yang sudah ada. Saya pikir itu teman-teman semoga bermanfaat. Terima kasih.